Intro Masih ngebahas soal kajaiban dunia ya kak Tadi di awal-awal kita udah keliling tuh Terus kita capek, kita udah makan kan Makan makanan lokal dan negara tetangga nih Terus kali ini kita mau istirahat sambil nonton nih kak Nah kali ini kita akan ngebahas film-film Yang berlatar belakang ini alam Alam-alamnya ini juga alam-alam yang indah Betul, betul, betul Nah kalau ngomong-ngomong spot-spot yang indah Ini ada yang pernah nonton film The Lord of the Ring Nah yang menarik dari film ini itu ada setnya Yang dijadikan film ini Oh jadi dia beneran ke tempat-tempat ini gitu Jadi karena tempat ini bagus banget Nah karena ini kan film-film fiksi ya Ini totalitas ya sampai ke lokasinya langsung Ada yang tau gak latar pembuatan film The Lord of the Ring itu dimana Nah ini tempatnya di New Zealand Nah betul banget The Pinacles The Pinacles Nah ini berlokasi di Wirarapa North Island Dua jam dari Wellington Ibu Kota New Zealand Jadi tempat ini itu berupa tebing bebatuan Merupakan hasil pengikisan pegunungan jutaan tahun silam Wow Ya itu identik dengan New Zealand ya Banyak banget hutan-hutan yang masih apa ya Apa tuh masih terjaga Iya terjaga Memang kan luas banget disitu Iya maksudnya kan kalau kita baca Kan itu dari novel ya Lord of the Rings itu Terus abis itu kita membayangkan persona alamnya Itu emang rada susah direalisasikan ya Manakan imajinasi pembaca itu pasti lebih apa ya Lebih bizarre gitu kan daripada untuk diwujudkannya Jadi mereka untuk beneran survei terus totalitas ke New Zealand Nyari lokasinya itu hebat banget sih Bener-bener Nah tadi kan ada di Wirarapa North Island Nah sekarang ini tempat kedua ada Skipper Canyon Ini adalah lokasi ketika si Arwen peri cantik ini Menolong Frodo dari kejaran Nazrul Kalau di film ini tempatnya adalah Ford of Bruinen Jadi Skipper Canyon ini berupa jurang di antara tebing bebatuan Memang ada sisin yang kayak gitu aku ingat Dan berbentuk dari sungai es puluhan ribu tahun silam Cuman emang kalau langsung ke alamnya Untuk keselamatannya rada riski ya Kak Harus extra careful Maksudnya kan kalau misalnya dia di green screen Kan pasti udah ada pengamannya ya Yang jauh lebih secure gitu Dan udah ada set untuk menghindari adegan-adegan berbahaya gitu Tapi kalau untuk ke lokasi langsung kan Wow totalitas banget ya Makanya kita harus apresiasi nih film dari Peter Jackson Mungkin itu bisa jadi alasan untuk kalian nonton kan Termasuk aku juga Nah ngomongin soal totalitas nih Ada salah satu tempatnya juga yaitu Gunung tempat tinggal Sauron dan tempat Frodo memusnahkan cincinnya Yaitu Gunung Dum Nah gunung ini itu adalah gunung Ini lada susah ya Pak bacanya Ngauruho Ngauruho Kayaknya Ngauruho Ngauruho ya Jadi ini salah satu gunung berapi di kawasan Taman Nasional Tonga Riru Yang tingginya mencapai 2.291 meter di atas permukaan laut Nah si Sandbeard ini Si pemainnya ini sampai mendaki langsung ke gunungnya 2 jam Jadi emang mereka tuh sebenernya ditawarkan untuk menggunakan helikopter Tapi untuk alasan tertentu Si pemainnya ini langsung jalan kaki aja dia memilihnya 2 jam Begitu pakai kostumnya juga lagi Wow itu bener-bener definisi totalitas yang aku maksud sih Iya tapi itu memang ada adegan stock shotnya itu juga sih Mereka jalan ke gunung gitu Nah aku pikir itu juga green screen ya Ternyata memang langsung Emang hebat-hebat banget ya Atau mungkin jalannya bentar gitu Terus abis itu sisanya naik helikopter langsung ke atasnya gitu Dan taunya enggak mereka bener-bener jalan 2 jam gitu Keren banget Nah next ini ada film yang masih berkaitan dengan The Lord of the Ring Oke Ini yang mungkin penasaran dengan sama The Hobbiton Dan ada suatu tempat bernama The Shire Nah ini kawasannya ada di Middle Earth Yang menjadi tempat tinggal The Hobbit Ini aslinya itu sebuah pertanakan milik keluarga Alexander Yang luasnya itu sekitar 1250 hektare Wow Hektare loh Bukan meter persegi ya Enggak kebayang jujur Iya wah Iya iya Jadi ketika sang sutradara ini mencari lokasi untuk The Shire Dan mereka langsung tertarik dengan pertanakan ini Nah pertanakan ini itu lokasinya di mata-mata Waikato Iya dan tadi namanya susah ya Iya karena kan suku New Zealand ini Apa tuh? Juga kayak orang Hawaii ya Hmm Tapi suku New Zealand itu ada tarian khasnya itu loh Apa tuh? Mirip-mirip Hawaii kah tariannya? Beda Beda Suku New Zealand sendiri Makanya namanya unik-unik gitu Aku pikir juga mata-mata kayak Indonesia banget ya Ternyata itu adalah nama khas dari suku New Zealand Wow Gimana guys kira-kira apakah kalian ingin pergi ke kota-kota tadi untuk Iya benar Tapi memang itu loh kayak misalkan Kawasan The Shire itu setelah film Hobbit meledak banyak banget itu Pengunjungnya Turis-turis yang mengunjungi New Zealand untuk foto-foto langsung Senang banget tuh New Zealand Iya Langsung naik kan dari wisatanya Karena memang mereka buat itu Kan rumahnya kan kecil tuh Itu tetap di lestari kan gak dibongkar lagi gitu Jadi orang-orang bisa mengunjungi setnya gitu Karena itu yang menjadi nilai jualnya Dan lokasi-lokasi kayak gini tuh punya tempat tersendiri bagi pecinta film ya Maksudnya gak cuma yang demen foto-foto aja Tapi kalau kalian nonton tuh kayak Ini kan tempat scene ini, scene ini Dan dia jadi pengenang sekaligus berliburan tuh kayaknya asik sih Bener-bener Wah kayaknya kalau kita ada rezeki lebih boleh tuh ke New Zealand ya Boleh Tapi itu sementara waktu kita sesuai protokol kesehatan dulu Bener-bener Jadi harus bisa kalian lakuin tiap hari Apalagi kalau mau berpergian Nah semakin kalian patuh semakin kalian bisa mengunjungi tempat-tempat ini Bener Oke, wah jadi pengen nonton Harry Potter lagi nih Boleh banget tuh Maraton lagi Jadi dari pada kalian kesana Mending nonton-nonton film yang tadi kita udah sebutin aja Jadi itu tadi ya sekilas info tentang film-film yang memiliki latar belakang alam yang indah Dan juga yang terinspirasi Bener-bener Nah kita juga akan selalu berdoa supaya Sekarang kondisi kita tuh pandemi cepet-cepet berakhir Kita bisa liburan beneran ya Nggak cuma nonton Apalagi Pura-pura foto ganti background di zoom gitu atau dimana Amin Amin Yaudah guys kita mau pamit dulu nih Nggak kerasa udah 30 menit kita nemenin kalian Yang pastinya dengan informasi yang sangat menarik dan juga bermanfaat Semoga bermanfaat ya Harus dong Oke yaudah kalau gitu kita berdua pamit dulu ya Aku Fidiat Moko Aku Yundataya Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial Hanya di Mata Indonesia TV Matanya Indonesia Dadah